Wakil Bupati Solok John Firman Pandu kembali datang kema Polda Sumpar guna memenuhi panggilan penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Sumpar Jumat kemarin. Pantauan Padang TV dari pukul 15.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan John Firman Pandu masih berlangsung di ruang penyidik Dirkrimum Polda Sumpar. Kabit Humas Polda Sumpar, Kompes Pol Satake Bayu menyebutkan pemeriksaan terhadap John Firman Pandu merupakan pemeriksaan yang kedua. Hingga saat ini, status terhadap politisi Gerindra tersebut masih saksi. Terkait kasus tersebut sudah enam orang yang diperiksa polisi. Kasus penyelidikan terkait dengan undangan untuk wakup ini adalah penambahan data, adanya interogasi, karena mungkin dapat informasi, kemudian adanya hal-hal lain, akhirnya dimintain keterangan kembali. Ini pemeriksaan untuk pemeriksaan yang kedua. Ya, nanti kalau, sementara ini masih proses penyelidikan ya, masih proses penyelidikan, kita kalau proses ini dari Krimum, nanti kan harus ada gelar, setelah ini kan digelarkan. Diketahui sebelumnya, John Firman Pandu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Solok dilaporkan oleh Iriandi Datuak Tumangguang yang merasa ditipu karena telah menyator uang mahar politik sebesar 850 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan sebagai mahar agar Iriandi bisa maju ke Pilkada Kabupaten Solok. Namun, saat proses pencalonan nama Iriandi tidak masuk dalam daftar calon.